Ya Pemirsa Kementerian Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jambi menggelar kegiatan press conference mengenai kinerja APPN sementara 1 tahun 2023 terkait perekonomian nasional dan regional saat ini. Bertempat di Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jambi, kami sore 27 Juli 2023, kegiatan press conference mengenai kinerja APPN sementara 1 tahun 2023 terkait perekonomian nasional dan regional di Jambi dikelar. Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi, Burhani, menyampaikan bahwa dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kawasan Sumatera dan ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi secara lebih tinggi. Kemudian mengenai inflasi gabungan Provinsi Jambi pada periode Juni 2023 berada pada angka 0,08% dan 1,96% di bawah inflasi nasional sebesar 3,52%, serta menjadi urutan pertama inflasi terendah se-Indonesia. Kalau kita bandingkan antara ekspor dan infornya, masih bertumbuh ya, karena masih seru sekali ya. Ekspor kita, pertambangan dan pendalian, mengalami pertumbuhan positif, tertinggi itu 35,8%. Matubara, jeraga ekonomi airnya juga. Kemudian impor kita, sektor angkutan, laut, sektor domestik, usul untuk barang, kita beruntungan positif juga. Ekspor tertinggi ya, 6,884. Ini tentu saja ini melalui kontribusi utama kapal laut. Sementara itu, Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, DJPB, Ririn Kadaria, menyampaikan bahwa penerimaan pajak mengalami kenaikan 9,9% dibandingkan sementara satu di tahun 2022. Yaitu penerimaan pajak dan kepahdianan dan juga Untuk penerimaan pajak, itu realisasi 970,2% atau 56,5% dari APPM naik 9,9% dibandingkan semester satu tahun 2022. Sedangkan kepahdianan dan juga itu terrealisasi 135,4 milion atau 44,7% terhadap APPM turun sekitar 18,8% dibandingkan periode yang sama atau baru. Sandi, Cik TV, melaporkan.